Halo guys segmen speak session lagi di sini ya sudah hampir setahun disini aku udah lebih serius ke dunia fighting game mungkin mau sedikit lebih sharing dan juga cerita mengenai pengalaman dan sejarah fighting game ku ya dan alasan kenapa aku masih setia sama fighting game dan juga pengalaman kenalan fighting game ku lumayan acak sih dulu jadinya disini aku bakal lebih nyebutin judul-judul yang memang sempat lewat dan sempat kasih aku kesan bagi diriku sendiri ya di dunia fighting game jadinya enggak bakal sampai bahas mekanik dan hal-hal lainnya ceritanya sih ya udah cukup panjang ya karena aku sudah menyukai genre ini hampir 20 tahun kayak kita mulai dari beberapa timeline yang ada disini ya mulai dari waktu TK atau sebelum TK lama-lahan jadinya ya mungkin sebelum TK atau pas sudah TK itu aku punya konsol PS1 dan jelas game fighting pertama aku yang aku mainkan itu jelas adalah Tekken 3 ya padahal waktu itu udah masanya masuk PS2 jadinya aku TK 2004-2005 mungkin tapi waktu kecil sih jelas ya bodo amat ya penting main dulu terus ya aku ingat si karakter yang pertama kali aku pakai itu jelas Xiaoyu ya waifu pertama langsung pakai link Xiaoyu yang memang jadi cita pertama aku juga disitu jadinya waktu itu juga belum serius apalagi belum mendalami karakter mainku yang yang kayak orang ya kayak sekarang ini jadinya aku masih cukup terkesima lah waktu itu dengan karakter yang unik-unik kayak King edi hingga lau ya yang waktu itu pun aku belum kenal sama Bruce Lee lah terus ya meskipun waktu itu belum ada kepikiran buat unlock semua karakter juga sih terus ada satu lagi game fighting di PS1 yang beri kesan dalam kehidupan gaming gue juga ya yaitu Soul Blade ya aku masih terkesima dengan intro epicnya ya Age of soul dan melihat betapa kerennya secret disitu ya dari pedang panjangnya kemudian ada endingnya yang masih membuatku mimpi buruk sampai sekarang ya apalagi waktu kecil gitu mengerikan sekali lah dulu terus pengalaman fighting gameku yang lain di PS1 mungkin ada Dragon Ball Ultimate Battle 22 sama Dragon Ball GT final pot ya dan aku secara jujur sih intronya itu keren opening-openingnya keren terus ada Rurouni Kenshin nya fighting game tapi memang secara mekanik ternyata aku bersedia tuh game-gamenya termasuk gameplay yang cukup buruk malahan dan ya itu adalah beberapa fighting game yang aku beneran mainin di konsol PS1 tahun berlalu dan aku masih main fighting game secara kasual ya malahan terus kenalan sama rental PS2 baru deh kenal sama kayak Tekken 5 dan satu lagi game fighting Kamrader Kabuto malahan waktu itu masih 3d ya malah 3d fighting game Arena Fighter malahan tapi sayangnya ya belum merasa terjebak nostalgia dan cuma sekedar main doang terus aku juga punya pengalaman main Viking game di arcade juga di mall seingatku ada sih dulu itu di Samuel West Solo ya ada tempat main game arcade yang masih pakai masukin koin 500an seingatku dan ya ketemu game fighting nya sih ya The King of Fighters 98 terus Samurai Sheldon 2 dan juga ada Marvel vs Capcom 1 ya dan waktu itu aku juga cuma main doang dan menyimak karakternya marahan jadinya memang aku belum mendalami karakternya nggak tahu karakter yang kumainin itu siapa jadinya ya apalagi itu cuma pengalamanku sekali setahun di sana terus pas aku kesana lagi mesinnya udah hilang semua dan itu aku masih jadi anak berantauan di luar pulau ya di luar pulau Jawa dan pasti Solo itu juga waktu dalam kondisi lagi pulang kampung ya lagi mudi masih di jaman SD juga sih aku punya sepupu di Bali ya malahan yang sebenarnya dulu aku pernah punya footage kamarnya dulu pas aku pamer mainan Dragon Ball cross One Piece itu yang bukan mainan sih kayak figur bukan figur juga sih patung malahan di video sebelumnya di video lama banget malahan itu pas dia masih di Jepang soalnya rencananya sih aku mau pamer majalah gamenya juga ya tapi karena laptop lama rusak dan footage-nya hilang ya nggak jadi bikin videonya terus ya aku kenal beberapa fighting game-nya dari majalah langganan sebuah buku kayak Hot Game Game Station jadinya aku lumayan tahu beberapa fighting game dari majalah gituan aku pernah baca ulasan soal Street Fighter Alpha antologi terus kalau Mortal Kombat ya Mortal Kombat Armageddon ya jadinya semuanya berkat majalah game jadinya aku cukup tahu Oh ya btw aku juga main game PS2 nya juga sih ya punya PS2 dan aku main Tekken 5 disana juga malahan Tekken 4 itu aku juga kenal dari majalah game tersebut Capcon versus SNK bahkan Jojo Bizarre Adventure itu aku juga dapatnya dari majalah game tapi waktu itu cuma sekedar tahu aja jadinya masih ada sebuah pengalaman bisa main Tekken 5 dulu di PS2 baik di rental ataupun di PS2 milik sepupukku yang dibalik itu Oh ya aku juga sempatnya tuh kayak apa ya game Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3 ya malahan itu derentalan tetangga aku dulu ya pas aku masih merantau di luar Jawa sampai tahun 2010-an sih hampir nggak ada minat main fighting game lagi ya karena belum nemu judul yang menarik lagi ngomongin soal itu aku juga dapat pengalaman gamingku dari sebuah acara di Space Tune ya yaitu game.tv yang udah lama banget sih dulu kayaknya mereka juga pernah sajikan beberapa game fighting sih dari Tekken jelas terus aku juga baru tahu kalau Soul Blade itu udah berubah jadi Soul Calibur ya waktu itu kayaknya pas trailernya Soul Calibur 4 yang ada karakter Star Wars nya jadinya aku juga familiar sama beberapa karakter disitu pokoknya selama periode itu sih aku segedar tahu ada game fighting ini ada game game fighting itu ini masih SD ya aku pernah main Mortal Kombat bootleg di konsol Nintendo malahan sebenarnya bukan Nintendo sih kayak KWA nya Nintendo lah karena aku pernah ketipu juga kirain beneran Mortal Kombat 4 beneran lho terus pas udah berumur nih SMP mungkin tuh aku baru sadar itu adalah versi bootlegnya Mortal Kombat 4 dan aku baru tahu kalau Mortal Kombat 4 cuma rilis di konsol PS1 yang malahan kalau aku masih punya konsol dan kaset bacakan Nintendo yang 21 game dalam satu kaset itu mungkin bakal aku tunjukkan sih malahan jadinya memang agak sedikit lucu ya aku dulu punya PS1 tapi malah mundur ke Nintendo Famicom bacakan tapi berkat itu aku juga kenal karakter kayak Liu Kang, Nightwolf, Shang Tsung, Striker, Sonya dan lain-lain malahan bahkan lucunya di game yang bootleg itu Shang Tsung dan Nightwolf itu pakai spreadnya Shao Kahn malahan jadinya setidaknya aku nggak mau pengalaman Mortal Kombat ku tuh lewat game fighting juga malahan terus tahu nggak pengalaman lucuku yang lain disini tahu kan zaman baru kenal internet terus baru pasang internet kayak speedy dan kawan-kawan Nah aku juga sempat ketagihan main game flash disini ya aku sempat nemu website Cina atau Korea yang isinya tuh game flash yang cukup seru ya malahan terus ada judul yang menarik malahan KOF versus DNF dan sekarang aku baru sadar ternyata itu adalah sebuah fun game crossover antara King of Fighters dan DNF yang bahasanya Cina semua ya dan kita tahu lah akhirnya kalau DNF juga jadi game fighting ya DNF duel terus aku kenal Kyo, Kyori dan gameplaynya ternyata beat em up pakai aset spreadnya dari King of Fighters yang dua dimensi sebenarnya aku juga nemu game lain saya kayak ada Armor Hero adaptasi tokus satu Cina yang jiplak fan gamenya DNF karena sprite musuhnya sama juga dan salah satu hero utamanya itu movesetnya tuh kayak power dangnya Terry Bogart jadinya aku nggak habis pikir sih mereka pakai asetnya kayak gitu ya namanya juga game fanmade terus masuk dari sini aku udah mulai pindah nih udah pulang ke Jawa lagi ya pas aku ada masa pindahan aku juga udah mulai mengenal apa itu emulator waktu itu aku juga masih suka game command reader dan sejenis tokus satu lainnya lah emulator pertama aku itu adalah GBA ya visual boy advance jadinya waktu itu aku masih ngumpulin game-gamenya power ranges terus kalau fighting game sih aku pernah download Street Fighter Alpha 3 dan juga nemu Mortal Kombat Deadly Alliance tapi versi GBA bukan versi PS2 ya masa itu masih coba-coba lah jadinya aku kenal Scorpion dari MK Deadly Alliance beda ya sama yang bootleg karena disana cuma ada Liu Kang Striker Nike Wolf Shang Tsung terus mulailah kenal emulator PS1 EPSXE ya dan aku juga mulai menggali beberapa game fighting yang pernah aku kenal yang pernah rilis di PS1 jadinya aku mulai namatin Tekken 3 Soul Blade Bloody Roar 2 Mortal Kombat 4 bahkan Dragon Ball GT Final Bad bahkan unlock semua karakter di game Kamen Rider Kuga Agito dan Ryuki ya dulu ya masih polos-polosnya lama belum mengenal game fighting banget terus di waktu itu aku juga mulai belajar engine game baru ya engine game fighting dua dimensi yaitu Mugen dulu aku mainin karena suka masukin beberapa karakter-karakter crossover ke situ jadinya 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 aku bisa masukin karakter Kamen Rider Dragon Ball Marvel DC dan lain-lain disitu Marvel versus Capcom semuanya ada disitu jadinya aku kenal karakter karakter fighting itu dari game Mugen aku tuh cuma asal masukin aset-aset dari game lain aku masukin Oh ada karakter ini masukin game Mugen ada lagi masukin game Mugen jadinya aku mulai kenal apa itu sprite masukin karakter buatan orang lain hingga game nya bahkan jadi unbalanced sendiri malahan saking banyaknya tiap karakter tuh beda-beda lah beda mekanik dan beda penerapannya jadinya game fighting yang aku bikin tuh jadi unbalanced malahan terus aku juga pernah bikin karakter fighting game sendiri UI nya stage sendiri dan lain-lain dengan basic dari karakter Kung Fu Man yang menjadi salah satu basic karakter Mugen yang berjasa menciptakan karakter-karakter fighting game lainnya jadinya itu sebagai sebuah prototipe nanti tinggal karakter-karakter dari game lain tinggal menyesuaikan dari aset Kung Fu Man ini lalu dibikin jadi karakter baru jadinya memang ada pengalaman lah pernah bikin game fighting 2dim nah habis itu aku lepas dari Mugen terus kenalan deh sama game fighting resmi lainnya nah udah masuk masa-masa SMP ini malahan menuju SMA terus aku kenal emulator PSP jadinya waktu itu baru main Tekken 6 dan juga sempat beberapa game fighting lainnya juga mencoba terus jadinya mulai suka lagi ke Tekken terus kenalan sama history gamenya dan ya aku tertarik sama game Street Fighter cross Tekken jadinya aku sempat mencoba versi lainnya you know what I mean karena aku belum bisa beli dan ternyata gamenya seru meskipun aku nggak tahu ya isu-isu soal mikrotransaction atau transaction soal game gamenya waktu itu terus aku juga coba Street Fighter empat versi Vanilla beberapa saat ya dan itu masih versi lainnya karena aku cuma download belum bisa beli terus ya aku juga ketagihan beberapa history video game kalau kalian tahu channel Andre Lewis yang menjadi kayak evolution game ini evolution game ini gitulah malahan yaitu salah satu referensi aku ikut dulu terus ya aku mulai mendalami juga Marvel vs Capcom ya waktu itu aku masih terkesima juga sama Marvel vs Capcom 3 ya mulai dari mendalami terus ya aku kenal karakter Phoenix right yang dari game itu sebelum terjun ke game S attorney jadinya game fighting juga membawa aku ke genre-genre lainnya terus aku kenalan juga sama game Dead or Alive terus aku juga sempat main game Dead or Alive 5 versi download juga belum bisa beli waktu itu jadinya itu masa-masa seru-serunya sama aku pertama kali coba karakter Virtua Fighter tapi di Dead or Alive terus aku juga dapat ini ya temanku pernah ngasih aku game Mortal Kombat 9 tapi ya versi lainnya lah versi yang nggak beli aku belum menggunakan Steam ku dengan benar lah karena memang masih mudah banget masih belum paham soal pembelian game jadinya itu masa-masa SMP ku terus baru deh masuk SMA mulai kenalan sama game fighting lainnya lebih dalam lagi ya baru deh Tekken 7 hadir aku sempat main di laptop temanku ya of course versi bacakan juga dan juga ada Soul Calibur 6 yang juga masih bacakan di laptop temanku jadinya maafkan kami yang masih bocah SMA polos waktu itu dan begitulah sejarah terjadi ya aku sempat nggak nyentuh Street Fighter 5 karena bagi itu kurang menarik gak semewa Street Fighter 4 waktu itu Street Fighter 5 itu kayak ada sesuatu yang dikurangi gitu malah jadinya kayak kok gamenya gini baru deh aku masuk kuliah mulai kenal deh game fighting lainnya terus kenalan komunitas fighting game fight cat yang jadinya aku dapat referensi game fighting klasik lagi ya terus masuk jadi konten kreator YouTube disini sekarang yang berawalnya Toku terus mulai mencoba game fighting buat jadi bahan konten terus kenalan sama channel Maximilliamdude kenalan sama Lil'amatsu kenalan sama Bang Guntur Arwana kenalan sama komunitas anak Tekken Solo terus baru mikirin deh ini channel fighting game kemudian ya ternotis windah ya di discord motion image sebagai salah satu orang yang antusiasi fighting game terus kenalan sama anak Faijo ya fighting gamer Jogja jadinya aku bisa ikut ngadain bukan ngadain sih ikut sebagai penyelenggara turnamen fighting game bersama advanced squad yang isinya para sepu-sepu fighting dan bisa kenalan sama kalian semua disini malahan baik dari yang mungkin kenalan dari Toku terus sekarang teman-teman fighting game bisa kumpul disini juga jadinya sampai ke titik dimana aku masih setia sama fighting game sekarang malahan sisanya ya mungkin kita bakal lihat ke depan juga sih aku juga udah mulai berani beli-beli game juga meskipun aku tahu game fighting tuh memang mahal banget tapi aku usahakan sih tetap beli yang legal atau tetap mainin sama teman-temanku jadinya sekarang udah punya komunitas sendiri ya kita bisa main-main bareng lah malahan jadinya mungkin aku bakal minta dukungan kalian aja dalam dunia fighting game community dan juga nanti kisah-kisah kita kedepannya malahan dan abis itu mungkin di next konten kita bakal bahas alasan kenapa akhirnya aku masih setia dengan fighting game dan genrenya jadinya see you next time guys terima kasih yang udah menonton video sampai akhir jangan lupa like, komen, share, dan subscribe oke salam FGC sub indo by broth3rmax